Syakir Sulaiman ditangkap polisi karena menjadi bandar narkoba. Berikut profil mantan pemain timnas Indonesia usia 23 itu. Polresci Anjur menangkap Syakir Sulaiman karena punya 2.700 butir obat terlarang. Rinciannya, pria 32 tahun itu mempunyai 1.700 butir obat jenis tramadol dan 1.000 butir heksimer. Kesatreskrim Polresci Anjur AKP Tono Listianto mengungkap Syakir Sulaiman merupakan pesepak bola yang pernah membela timnas usia 23 pada tahun 2013-2014. Perjalanan karir Syakir Sulaiman di PSSB Biren pada 2010 dimenghabiskan satu tahun di sana. Syakir Sulaiman tercatat sudah pernah memperkuat Persiraja Banda Aceh, Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, Bali United, dan terakhir Aceh United. Prestasi tertinggi Syakir Sulaiman saat menjadi pemain muda terbaik Liga Super Indonesia 2013. Saat itu, dia membela Sriwijaya FC. Masih pada tahun 2013, Syakir Sulaiman pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti trial di klub Jepang Fanford Kofu selama sepekan. Kegemilangannya bersama Lasar Wongkito itu mengantarkan Syakir Sulaiman masuk ke timnas Indonesia usia 23. Dia mencatatkan 6 caps bersama Gurda Muda. Syakir masuk skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Games 2014. Indonesia ada di grup E, lolos ke babak gugur setelah bersaing dengan Thailand, Maladewa, dan Timur Leste. Indonesia gagal ke semipinal setelah kalah dari Korea Utara di babak 8 besar. Tim Aswan Aji Santoso itu kalah dengan skor 1-4. Kini, karir Syakir Sulaiman di lapangan hijau sudah dipastikan berakhir. Dengan kasus hukum yang menjeratnya, Syakir Sulaiman terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara.